Intro Pasca tersingkir dari Liga Champion, kini Cristiano Ronaldo langsung malikan fokus untuk bisa membawa Portugal lolos ke Biala Dunia 2022. Seperti yang kita tahu, selek kodas Quinas harus berjuang melalui pantai playoff guna memastikan langkah kekatar. Kendati tak mudah, namun Fernando Santos selaku pelatih yakin bila timnya akan mampu melewati ini semua. Lantas, apa yang membuat pria 67 tahun tersebut begitu yakin? Dan untuk itu, inilah alasan mengapa Portugal akan lolos ke Biala Dunia 2022. Timnas Portugal harus menatap rangkaian laga tak mudah demi bisa mengamankan satu tiket ke Biala Dunia 2022. Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo dan kolega tergabung di jelur C bersama Turki, Italia, dan Makedonia Utara pada babak playoff. Dimana kemungkinan besar potensi untuk bertemu Italia di babak penentuan bisa saja terjadi. Melihat hal itu, pelatih Portugal Fernando Santos mengaku optimis bila timnya mampu keluar dari lubang jarum. Dimana ia mengaku masih percaya pada magis Ronaldo di babak playoff. Ya, suka atau tidak, CR7 memiliki rekor yang baik jika berbicara soal pertandingan playoff bersama timnas Portugal. Dikutip dari berbagai sumber, Ronaldo sendiri telah merasakan sebanyak tiga kali babak playoff bersama Portugal. Yang mana tiga partai playoff tersebut adalah Piala Dunia 2010, Piala Dunia 2014, dan Euro 2012. Nah, di ketiga laga tersebut, Sang Mega Bintang selalu berhasil membawa Portugal lolos. Ya, dari ketiga playoff tersebut, bisa dikatakan Mawang Swedia pada playoff Piala Dunia 2014 adalah yang paling epic. Sebab laga tersebut mempertemukan dua bomber terkuat masing-masing di tim, yakni Ronaldo dan Jelatan Ibrahimovic. Setelah menang 1-0 pada lag pertama lewat gol CR7, hujan gol terjadi tatkala Portugal menang secara dramatis dengan skor 3-2 saat gantian menjadi tamu di markas Swedia pada lag kedua. Ketika itu, CR7 berhasil mengalahkan pertarungan melawan Ibrah yang mencetak dua gol dengan hat-tricknya. Ronaldo, bateu! Gol! Edipo! Cristiano Ronaldo, será o segundo? Ronaldo, bateu! Gol! Nah, berkaca dari historis tersebut, tentu saja Santos masih percaya pada Ronaldo. Kendati, sang kapten tengah mengalami musim yang tidak mengenakan bersama Manchester United. Kami ingin berada di Piala Dunia, itulah tujuan kami. Tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan, ini saatnya untuk menang. Yang lainnya tidak terlalu penting, saya yakin dia akan tetap bisa membantu kami. Jika kami tidak berhasil mencapai tujuan kami, itu akan tercatat dalam sejarah sebagai catatan yang hitam dan itu tidak terbantahkan. Ujar Santos dilansir dari Marka. Di sisi lain, alasan lainnya mengapa Portugal membelikan besar untuk lolos dari playoff adalah keberadaan para pemain yang telah berkembang semakin matang. Sebut saja Joao Felix, Bernardo Silva, Joao Cancelo, hingga Rafael Leo, sang pemain muda skillful milik AC Milan yang tengah on fire. Sementara itu, Portugal sendiri akan memulai langkah pertama mereka melawan Turki pada 25 Maret pukul 2.45 WIB. Bila Brazil menang dan Italia juga seandainya menang melawan Makedonia Utara, tentu saja laga Portugal melawan Gliazzurri yang terkenal Spartan dan Tangguh akan menjadi ujian sebenarnya bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Jadi itulah tadi pembahasan tentang alasan mengapa Portugal akan lolos ke Piala Dunia 2022.